Hai welcome ketemu saya lagi Rio di channel kesayangan kita Fun Collection Gak bosen-bosen dari Fun Collection menghadirkan produk-produk baru Ya buat teman-teman yang hobi badminton Review mengenai raket, tas, patu dan segala macemnya yang kita berikan kepada teman-teman Agar teman-teman memiliki panduan atau memiliki suatu pandangan mengenai produk-produk dari Fun Collection Yang mungkin teman-teman juga berminat bisa melengkapi senjata teman-teman di lapangan nanti Hari ini saya kedatangan tipe baru dari Manufaktur Jepang Bukan lining karena saya pakai baju lining hari ini tapi kita bukan review raket lining hari ini teman-teman Mungkin teman-teman sudah bisa lihat di depan saya satu buah tipe raket Tadah, ya, Mizono serinya JPX Tapi tipenya apa? Nah, mungkin dari tipe JPX ini powerful sebetulnya raketnya dan desainnya wah sekali Oke, teman-teman penasaran? Kita akan lanjut Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Dan sudah setia di channel kita Untuk yang belum, teman-teman yang baru mampir baru melihat video ini Teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru dari produk-produk review di Fun Collection Oke, kita lanjut ya Oke, teman-teman Mungkin teman-teman banyak yang bertanya Tipe JPX yang terendah itu apa ya? Gak perlu berpanjang lebar Saya kasih lihat aja deh sama teman-teman deh Ini adalah Mizono JPX 5 Blitz Ya, teman-teman bisa lihat Dari desain dari Mizono memang selalu memuaskan hati ya teman-teman ya Finishingnya yang dibilang kualitasnya jempol Terus desainnya yang memang Ada dua ya tipenya Biasanya Mizono Yang pertama dia tipe yang mungkin atraktif dengan color yang eye-catching ya Seperti teman-teman tahu di Carbocrow 801802 warahnya memang eye-catching Dan ada beberapa yang dia berdesain Desainnya Kalau kita bisa bilang maskulin ya teman-teman ya Salah satu contohnya adalah JPX 5 Blitz ini memang desain dengan warna yang hitam Dan hiasan sedikit warna gold Blink di sini Ah, tengahnya ada warna grey ya teman-teman Jadi kita bisa lihat memang Ya, saya suka desainnya Ya, kelihatannya memang maskulin sekali Dan Dari Desain grafisnya Dari bawah Subnya Sampai atas Memang Gak terlalu Menenjol Hanya berupa garis-garis Yang sebegat ya teman-teman ya Menurusan JPX nya memang hanya sedikit Hanya di outlinenya saja Dan Itu menambah Nah Apa ya Menarik dari Desain Mizono JPX 5 Blitz ini ya Oke Itu dari Review awal dari desainnya Nanti Kita akan cek lagi Mengenai teknologi Dan Seperti biasa ya kita cek semua Spesifikasi yang ada dengan mesin yang kita punya Oke Kita lihat Dari Atas Teman-teman Jangan dari bawah Terus Oke Dari atas Teman-teman bisa lihat Dari tipe Frame nya Ya sedikit agak merata di bagian atas Ya Di Produk Tetangga sebelah yang dibilang isometrik ya teman-teman Dan Disini Mizuno tulis Japanese Technology by Mizuno Jadi memang Kalau kita lihat memang Rakyat ini Made in Japan Atau Ada tulisannya Enggak Enggak ada Mungkin ini made in Japan Tapi kalau memang saya salah Atau memang teman-teman punya masukan Atau teman-teman punya Wah Setelah saya ini Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah Oke Itu dari atas Sini Kemudian kita beralih ke Frame Ya Di Frame nya ada tulisannya Slim Frame Teman-teman Jadi Ini kalau bisa dibilang Slim sekali teman-teman Ya Bukan hanya Slim di sini teman-teman Tapi di sini juga Slim sekali teman-teman Seperti ini ya Lihat teman-teman bisa lihat Slim sekali Dari Frame Slim ini mungkin kita bisa Ini 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 Kita punya Nano flare di sini Nano flare Dengan Tipe yang Lebih besar ya Teman-teman bisa lihat bedanya Slim sekali ya Oke Dan Sampingnya juga dari ketepalannya Beda sekali Oke Dari Memang Ada beberapa Di Bagian 9 ke 3 nya Mizuno juga melakukan resize Dari Frame nya Jadi mungkin Atas Top Frame nya ini Dia akan lebih sedikit Ke Stealth ya teman-teman Ya Untuk melakukan banyak Smash Terus ke bagian bawah nya Di bagian P bagian bawah Ada misalnya Aero Hexagram Nah Ini teman-teman Teknologi Aero Hexagram Oleh Mizuno Memang diklaim Meningkatkan performance Dari swing nya Didukung dengan Apa ya Kalau kita bisa bilang Bahwa konstruksi Dari Aero Hexagram Ini memiliki Flexibility Dan Rigiditas Yang bagus Dari Mizuno Mizuno nya bilang begitu ya Teman-teman Jadi Kalau dibilang Bagian bawah nya Akan memiliki Tingkat fleksibilitas Yang tinggi Sedangkan yang atas nya Akan memiliki Tingkat stiffness nya Yang tinggi Itu yang Diperoleh Diperomasi nya Dari Mizuno Diperoleh Jadi memang Dari Tanya sendiri Mereka Sudah menggunakan Dua teknologi Yang ada Oh Dromat nya ya Teman-teman ya Dromat nya teman-teman Bisa lihat nih Dromat nya Jumlah nya 72 Dan Warnanya Teman-teman Warnanya Putih Jadi Keliatannya Lux sekali Kalau saya suka Kalau teman-teman Gimana Komen nya Dan Dan memang Nggak tau ya Kalau Mata itik putih Memang Lebih susah Kalau cari Stare part nya Teman-teman Tapi Menambah Keindahan Di rakyat Kalau saya bilang Yes Di bagian T-join Memang Sudah ada Mata itik Yang bersambung ya Jadi Memurangi Apa ya Kalau bisa digelam Vision jadi Membuat awet Senarnya Teman-teman juga Dari frame Kita beralih ke T-join T-join nya sudah Integrated Memang Dan terdapat logo Misuno Jadi Hanya logo Misuno Teman-teman bisa lihat nih Dari tengahnya Sini yang berwarna ababu Akan Tampak Kalau teman-teman Puter itu Seperti Bunglon Warna Masnya keluar Jadi Memang Ditulis Dispesifikasinya Adalah Honey gold Jadi Apa ya Uning nya Itu seperti Madu Teman-teman Dan memang Karena dia bilang Honey gold Memang Ya jadinya Manis Aura Masnya itu Keluar Kalau memang Teman-teman Lihat di dalam Cahaya Terus seperti ini Masnya nyata Dan seperti Aksen yang Mewah Buat Rakyat ini Gitu loh Jadi ya Saya suka ini Dengan Warna Abu-abu hitamnya Oke Itu dari T-join nya Dan Nah Di T-join nya Tertulis AMG Jadi Material yang digunakan adalah High Modulus Graphite Tipe T30 Memang Bukan yang terbaru Cuma memang Sampai saat ini Memang masih yang terbaik Ya AMG T30 Jepang Teknologi Jepang Kalau tidak bisa Lalu bilang Dan Ada teknologi Hot Melt Teknologi Apa isi itu? Nah Jadi Hot Melt Teknologi itu Misuno bilang bahwa Seed Carbon nya itu Mereka Panasi ulang Mereka Tambah Tambahkan tingkat Panas Jadi Mereka Membakar ulang Ya Jadi Memurnikan Kembali Carbon nya Sehingga Mendapatkan Serat Serat Carbon Yang murni Infonya Seperti itu Teman-teman Dan Dengan Serat Carbon Carbon yang murni itu Bisa memberikan Fleksibilitas Yang baik Dan Bagus Pada rakyat Jadi Memang Itu yang disempatkan Di Shack Sehingga Layar per layar nya Jadi Diperoleh Kontur Permukaan yang bagus Jadi Memang kita bisa lihat Permukaan nya ini Memang finishing nya Luar biasa ya Dari Dizono Kalau ada 5 jempol 5 jempol Dari Dijoin Prenologi nya Sudah ada Materialnya Sudah ada Di Sub nya Tertulis Sekali JPX 5 Blitz Nah Di baliknya Ada tulisannya JPX Besar sekali JPX Kemudian Di dekat Cone nya Teman-teman bisa lihat Spesifikasi nya Teman-teman Beratnya adalah 4 U Kemudian Dari Flexibilitas nya Adalah Middle Dan Maximum String Tension nya Adalah 28 Kok rendah Ya Teman-teman bisa lihat bahwa Pengaruh dari Slim frame nya Memang Kalau dikasih tension yang besar-besar Mungkin akan tidak cepat awet Memang Lebih baik Kita mengikuti Mengikuti adalah Advice String maksimal dari Manufacturing 28 Seperti itu Oke Dari South Kita ke Cone 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 nya memang Warna hitam Cakep Ada tulisan Mizuno dan logo Mizuno nya Depan belakang Kemudian ada logo Mizuno Logo hologram Mizuno disini teman-teman Ini yang Dinyatakan authentic product by Mizuno Ya Lalu sebenarnya disini ada Nah Disini ada Ingraph dari kodernya Zuno Ya Tertulis MZ1129 Zuno 1129 Atau gimana Kita tahu Cone nya Kalau kita bisa lihat Cone nya memang Bukan yang asimetris Ya Jadi Placement Teman-teman itu Enak Jadi memang dibuat Sedikit mendatar Dan melengkung di samping Kiri kanan nya Kemudian Dari Cone Dari Cone Kita ke Grip Dari Grip nya Tertulis Ada Namanya lengkap JPX 5 Blitz Oke Kemudian Ini warnanya teman-teman Ada Grey Mousse Jadi Grey Mousse Bukan Grey Mousse Grey Mousse Ini warnanya adalah Grey Mousse Warna abu-abu Kemudian Black Ini Black Yang kita lihat ini Dari Cream dan Half-tuff nya Black Dan Honey Gold Nah Jadi Ada 3 warna Dari Paket ini Dan Terakhir dari Grip Nah Ada Size Grip nya G5 G5 itu Cap Tenang Cap Na Cap Nah Cap Encia Nah Iya Ternyata Cap misuno kelas mid-end ada apa ya latar belakang carbon lux seperti itu teman-teman dengan logo misuno warna gold ringnya warna biru itu adalah dari end cap jpx5blitznya untuk yang mid-end saya rata-rata warnanya seperti ini karena yang entry-level itu capnya warna biru dengan tulisannya warna silver salah-salah tolong di komentar di bawah oke itu dari desain spesifikasi dan tampilan ya teman-teman ya appearance nya semua nah nggak abdol nih kalau kita nggak cek di mesin yang kita punya mesin timbang kita tiktor yuk teman-teman jangan kemana-mana jangan skip dulu selanjutnya kita langsung ke mesin untuk timbang ya oke sekarang kita perlu menimbang jadi kita perlu tahu hasil dari beratnya swing weight nya dan balance point nya sehingga kita bisa menyocokkan spesifikasi yang diberikan oleh misuno ke dalam racket nya yaitu jpx seri 5blitz ya oke pertama-tama kita akan cek dari beratnya beratnya diperoleh 85.6 oke berarti memang sesuai dengan spesifikasi nya 4u ya teman-teman ya next nya kita coba untuk cek swing weight oke swing weight nya tinggi teman-teman 86.5 dan kita lihat balance point nya ya ada di berapa yes balance point nya memang mengarah ke event balance ya teman-teman ya biar diperoleh hasil dari sini adalah 290mm jadi memang ya misuno mengatakan bahwa ini event balance ya dari hasil yang kita dapat juga 2019 oke yuk kita next kita sudah cek dari awal semua appearance nya finishing nya dari misuno spesifikasi nya dan kita juga sempat cek dengan mesin yang kita punya dan memang di akhir kesimpulan bahwa misuno memang memberikan high practice yang tinggi untuk racket ini dengan finishing yang memuaskan sekali warnanya memang menarik saya bilang saya suka dengan ya desainnya yang maskulin kita bisa bilang ya dengan spesifikasi nya memang di khususkan untuk yang kebuk-kebuk gitu teman-teman untuk yang suka cemes ya kan didukung dengan safe yang safe yang fleksibel balance point yang mengarah ke head heavy kemudian nah frame nya didukung dengan airotek nya sehingga memang di khususkan untuk teman-teman yang suka melakukan offensive seperti itu tapi apakah bisa dimainkan di teman-teman yang suka all around ataupun defense oh bongo kenapa enggak memang dari sisi-sisi berat yang 4U ya sekitar 80 ya itu cukup mungkin cukup contribute buat teman-teman untuk lakukan kontrol ataupun defense nya gitu jadi di akhir review kita hari ini saya akan mengumpulkan berapa sih harganya gitu kan ya teman-teman tunggu berapa sih harganya biasanya mahal gak sih racket mizuno saya bilang untuk mid end racket mizuno yang GTX 5 Blitz gak mahal ya teman-teman teman-teman bisa dapatkan racket ini dengan harga 1,2 juta di e-commerce kita fun collection bugi id mukalapak bugi.com tokopedia shopee dan lainnya teman-teman bisa search fun collection gitu kan dan teman-teman bisa check out disitu bisa lakukan pembayaran dan kita kirimkan racket ini ke rumah teman-teman dan saya jamin memang teman-teman pasti akan kuas melihat dari jpx 5 Blitz ini baik dari menologinya maupun dari finishingnya yang sangat rapih gitu apa sih yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman membeli racket mizuno ini memang dari paket 1,2 juta rupiah teman-teman hanya akan mendapatkan satu buah tas kain original dari mizuno bahannya ini seperti apa ya kayak kodurai begitu teman-teman teman-teman dan ada apa disini ya ada tertulis jpx dan logonya jadi ini embordirnya dibordir langsung di tasnya langsung dari disini dan dengan tali yang warna kuning ya cukup kuat teman-teman cukup kokoh dan cukup tebal untuk bisa melindungi rakyat teman-teman di selama perjalanan kalau teman-teman melakukan perjalanan ya oke mungkin cukup itu review kita hari ini mengenai mizuno jpx 5 blitz dan saya mengharapkan banyak masukan dari teman-teman input dari teman-teman mengenai ya dari untuk racket ini juga atau untuk fun collection kedepannya dan teman-teman punya masukan atau komentar atau punya pengalaman silahkan berbagi dengan kita dengan menuliskan di komentar di bawah dan akhir kata terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di channelnya fun collection dan sudah setia menanti semua review-review terbaru dari fun collection dan saya mohon maaf jika ada salah kata kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman oke salam sportivitas